Setuju gak sih sebetulnya Anji itu memang musisi yang apa ya, yang dekat dengan romansa gitu? Ya memang Anji itu musisi yang membawakan lagu-lagu romansa sih. Terutama memang lagu-lagu yang arahnya tuh sebenarnya tidak negatif, positif, tapi haru. Terus kegiatan apa saja yang dilakukan selama pandemi tentunya selain kerjaan-kerjaan off-air yang apa ya? Kayak The New Normal tadi, semuanya serba virtual gitu. Apa yang dilakukan sekarang Anji? Aku justru beristirahat dari kegiatan-kegiatan yang biasanya aku lakukan. Jadi kayak saat ini tuh kebanyakan orang jadi terjun ke konten kan. Jadi konten creator gitu. Dan aku yang udah lama menjadi konten creator justru malah lagi menarik diri karena aku ngerasa hidupku terlalu padat. Anji, tapi sama anak suka diskusi juga gak soal medsos? Kayak ngingetin gitu, dad please lah, udah lah, kenapa sih gitu kan? Pernah kayak gitu gak? Justru aku sama anakku tuh yang paling gede ya, kalau yang paling gede nih, kalau yang paling gede, dua yang paling besar lah. Itu kita tuh udah saling ngebahas, kita ngebahas tentang algoritma, kita ngebahas tentang trending. Terus kayak kemarin anakku ngomong, Manji coba liat, coba liat platform ini gitu. Dia bilang, coba liat platform ini. Kayaknya dia sedang fokus ke podcast deh, karena di Amerika begini, 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 begini. Cuma di Indonesia kakak belum riset, yaudah coba kamu riset dulu, terus kasih tau risetnya ke Manji. Terus dia riset dulu, terus kita diskusiin. Kalau selain tanaman, kan ada juga yang senangnya kemasak gitu ya, kan lagi pandemi gini. Suka masak juga gak seorang Anji? Kebetulan enggak. Enggak suka ya? Aku suka mempersiapkannya. Oh, idaman para istri banget nih. Nyiapin-nyapin, nanti mamah yang masak, kamu yang cuci piring ya. Cuci piringnya enggak lah ya. Jadi maksudnya, aku lagi justru pascanya nih, eh kok pascanya? Pranya. Pranya nih aku justru. Kalau sekarang, lagi suka yang bakar-bakaran gitu. Jadi nyiapin apinya. Oh, that's cute. Terang, terang saja aku menantinya. Terang saja aku mendambanya. Terang saja aku merindunya. Karena dia, karena dia begitu indah. Woo! Wooo! Terima kasih.